Intro Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, pasti heboh! Intro Terapi pengobatan tradisional yang dilakukan Ida Dayak sedang viral di media sosial. Perempuan parubaya asal Dayak Pasir, Kelimatan Timur itu melakukan pengobatan kepada pasien yang mengalami tulang bengkok, keseleo, salah urat hingga strok. Pada Rabu 22 Maret 2023, Ida Dayak melakukan terapi pengobatan di Moko Polres Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan orang. Ida Dayak dikawal dan dijaga ketat oleh Kasat Samapta Polres Bogor Ibtu Yogi Nugroho, KBO Sat Samapta Ibda Eka Duta Baliawan, Kanit Pam Obfit Ibda M. Faizal Fadli dan diikuti oleh seluruh anggota Sat Samapta dan anggota provos. Kasat Samapta Polres Bogor Ibtu Yogi Nugroho saat dikonfirmasi Kamis 23 Maret 2023 menjelaskan kegiatan pengobatan dimulai jam 06.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Dia juga menjelaskan jumlah peserta yang hadir melebihi 100 orang dan telah diobati oleh Ibu Ida Dayak. Dilansir melalui Warta Kota Live, Ibtu Yogi menuturkan metode pengobatan yang dilakukan Ibu Ida sangat unik karena hanya bermodalkan alat sederhana. Yogi menambahkan kegiatan pengobatan ini berjalan lancar dan kondusif karena tamu di data dan antri dengan tertib. Sementara untuk penjagaan, Polres Bogor menaruh beberapa personil untuk melakukan screening dan penetapan One Gate System. Terima kasih telah menonton!